warasulan ila bani israel ibrahim punya anak ishaq ishaq punya anak yaqub yaqub punya anak yusuf yusuf punya saudara yahooza keturunan yahooza yahudi maka hanya untuk yahudi saja tapi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma arsalnaka illa rahmatan lila alamin yang Sunda yang Betawi yang Jawa yang Batak yang Minangkawau semuanya sama-sama bersaksi ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad dan rasulullah sampai hari ini belum pernah jamaah komplain ke saya Ustaz Somad saya nggak maulah ashadu anna muhammad dan rasulullah kenapa saya nggak suka sama Arab belum ada sampai hari ini belum ada jamaah yang datang saya maunya nabinya orang Jawa pakai belangkon belum ada belum ada jamaah yang datang saya maunya nabinya orang Batak pakai marga muhammad seregar muhammad nasution belum ada belum ada orang datang komplain ke saya saya mau nabinya jangan Arab kita tidak mempermasalahkan dia kenapa orang Arab yang dipilih Allah jadi nabi kenapa bukan orang Sunda kenapa bukan orang Melayu kenapa nabi orang Arab karena bahasa yang paling sempurna adalah bahasa Arab bahasa Arab hurufnya semua ada apa-apa ada dua tidak semua Anderver sakit bahasa Inggris ada huruf Tha how about your health bagaimana kesehatan mood hari ini health T sama H itu dibaca Tha ada kota di Australia pakai huruf Tha Perth Perth ada tapi bahasa kita mana itu pulau Sumatera ndak ada Hai memang Allah pilih Arab karena Nabi itu menghadapi orang Arab maka dipakai bahasa tapi ini bahasa yang paling indah balalah ma'ani bayan badai empat untuk memahami sastranya kamusnya kamus bahasa Arab lisanul Arab ditulis oleh Ibnu Manzur tebalnya berapa satu meter besok pergi ke toko pustaka nanti ada islamic book fair tanya mana kamus bahasa Arab islamic book fair Ibnu Manzur satu meter kamus bahasa Indonesia kamus lengkap bahasa Indonesia purwa darminta satu cingkat makan makan dilobah menjadi tiga keadaan pasten present future akan makan Hai kalau bahasa Inggris it-it-it-it pernah tak makan berubah makan makan makin makun makanan ula canada cuba bahasa Arab aka Allah akal aku aku akan tak kuf luna akal tak kulinas ta kelena takul naak nakkulu, akulu, nakkulu banyak sekali Pak Ustad enggak banyak kenapa banyak sekali kosa kata Arab ini kosa kata Arab tidak banyak kosa kata kita yang terlalu sedikit bahasa apapun di Nusantara ini menunjukkan pola pikir yang sama sudah makan, mau makan, akan makan ues mangan, sedang mangan, Arab mangan ala makan, alun makan, akan makan semuanya menunjukkan sama kata itu tidak berubah maka kekayaan yang luar biasa ini tapi bahasa Inggris tidak ada huruf bahasa Inggris tak ada huruf makanya bahasa Arab itu disebut dengan bahasa bad oleh sebab itu maka Nabi Muhammad SAW diutus Allah SWT akar segala akar bahasa di sana sasra-sasra yang indah di dalam bahasa itu dan Allah SWT menjadikan kita sebagai bagian kata serapan bahasa Indonesia banyak sekali Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Bahasa Arab Perwakilan Wakil Rakyat dari bahasa Arab dari bahasa Arab dari bahasa Arab bahkan ada seorang Indonesia menulis disertasi dokter di Universitas Muhammad V Rabat Maroko judulnya kata serapan bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Arab namanya Doktor Torquish Lubis dalam jurusan bahasa Arab oleh sebab itu maka kalau ada orang Indonesia yang tidak bisa bahasa Arab padahal kata paling banyak adalah bahasa Arab pahami sumber agama kita dengan mendalami bahasa Arab sekarang SMP bahasa Inggris 3 tahun SMA bahasa Inggris 3 tahun S1 bahasa Inggris 4 tahun 10 tahun habis belajar bahasa Inggris naik pesawat yang paham cuman 3 ladies and gentlemen good morning thank you saya bukan anti bahasa Inggris sahabat Nabi namanya Zaid Ibn Thabit radiyallahu'an termasuk tim panitia penyusun Al-Quran bersama Ubay Ibn Ka'ah radiyallahu'an tapi ketika orang Yahudi ngejek-ngejek Nabi pakai bahasa Yahudi apa kata Nabi kepada Zaid Zaid pelajari bahasa Yahudi Zaid belajar bahasa Yahudi berapa lama? ta'alamtuhu wa'adhaqatuhu aku pelajari bahasa Yahudi paham sepaham-pahamnya Nisfa Sahrir setengah bulan Zaid bin Sabit belajar bahasa Yahudi setengah bulan ini anak-anak muda sekarang kalau mau ambil dari Inggris itu bahasanya on time-nya disiplinnya oke ambil dari Inggris ini sekarang yang diambil dari Inggris cerana sobeknya yang diambil dari Inggris rambut gimbal sumbu kompornya yang diambil dari Inggris antingnya anting disini tiga disini tiga disini satu macam sapi kurban di bibir satu anting ngeliat bibir dia pakai anting bibir kita yang ngilum apa inti? ambillah bahasanya goya metal rambut pirang hidung PC ambillah on time-nya ambil disiplinnya al-haqqu al-hikmatu d'allatul mu'min hikmah itu milik orang beriman aina wajadahha fahuwa ahakku biha dimana saja dia mendapatkannya dia yang paling berhak ini HP kita hilang hilang HP kita ditemukan oleh orang kapir Ustaz Sawad ini HP mu apakah saya mengatakan itu bukan HP ku karena kau orang kapir yang menemukannya hendah saya akan katakan itu HP ku tapi engkau yang menemukannya maka bahasa adalah salah satu pintu masuk ke dalam agama Islam maka perjuangkan anak-anak kita kalau mau dia mengerti Quran hadis ijma qiyas fikir usul fikir kawa idul fikir maka mesti belajar bahasa Arab terima kasih Terima kasih telah menonton!